Kitab Keluaran, Pasal 25 Persembahan Kudus Tuhan berkata kepada Musa, Katakanlah kepada orang Israel untuk membawa persembahan bagiku. Terimalah persembahan bagiku dari setiap orang yang ingin memberikan. Inilah daftar yang harus engkau terima dari umat. Emas, Perak, Tembaga, Benang Rajutan berwarna biru, ungu, merah tua, dan lenan halus, Bulu Kambing, Kulit Domba Jantan yang dicelup merah, dan kulit halus, Kayu Akasia, Minyak Lampu, Wewangian untuk minyak kurapan, dan wewangian untuk kemenyan yang harum. Juga terimalah batu permata dan permata lainnya untuk ditatah pada epot dan tutup dada. Kemah Suci Umat akan membangun sebuah tempat yang kudus bagiku, maka aku tinggal di tengah-tengah mereka. Aku akan menunjukkan kepadamu bentuk kemah suci dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Bangunlah segala sesuatu sesuai dengan yang kutunjukkan kepadamu. Kotak Perjanjian Pakailah kayu akasia dan buatlah sebuah kotak khusus. Kotak kudus itu harus panjangnya 0,75 meter, lebar 0,75 meter, dan tinggi 0,75 meter. Lapisilah bagian dalam dan luarnya dengan emas murni, dan berilah pinggiran yang mengelilingi batas kotak itu dengan emas. Buatlah empat gelang emas untuk mengusung kotak itu. Tempatkanlah keempat gelang itu pada keempat sisi kotak, di bawah dua gelang pada setiap sisinya. Buatlah kayu pengusung dari kayu akasia dan lapisi dengan emas. Masukkanlah kayu itu ke dalam gelang pada sisi kotak. Gunakanlah kayu-kayu itu harus tetap berada dalam gelang. Jangan tarik kayu itu keluar. Aku akan memberikan perjanjian kepadamu. Masukkan itu ke dalam kotak. Buat tutupnya dari emas murni. Panjangnya 1,25 meter, dan lebarnya 0,75 meter. Kemudian buat dua malaikat kerup pada setiap ujung penutup itu. Tempatkanlah satu malaikat pada ujung penutup yang satu, dan malaikat lainnya pada ujung yang lain. Sayap malaikat itu harus terbentang menghadap langit. Malaikat itu harus menutupi kotak itu dengan sayapnya. Malaikat-malaikat itu berhadap-hadapan, memandang tutup itu. Aku akan memberikan perjanjian kepadamu. Masukkanlah perjanjian itu ke dalam kotak, lalu tutup. Bila aku bertemu dengan kamu, aku akan berbicara dari tengah-tengah kerup yang ada di atas tutup kotak perjanjian. Meja Buatlah sebuah meja dari kayu akasia dengan ukuran panjang 1 meter, lebar 0,5 meter, dan tingginya 0,75 meter. Lapisi dengan emas murni, dan hiasi dengan emas sekelilingnya. Buat pinggirnya sekeliling meja selebar 7,5 sentimeter, dan hiasi dengan bingkai emas. Buatlah empat gelang, dan pasang pada sudut meja, pada keempat kakinya. Gelang itu harus dekat bingkai sekeliling bagian atas meja. Gelang itu akan menahan kayu pengusung untuk membawa meja itu. Gunakanlah kayu akasia untuk kayu pengusung dan lapisi dengan emas. Pakailah kayu itu untuk membawa meja itu. Buatlah piring, sendok, kendi, dan mangkuk dari emas murni. Kendi dan mangkuk akan dipakai untuk menuangkan kurban minuman. Taruhlah roti khusus di atas meja bagiku, dan harus tetap ada di sana, di hadapanku. Lampu kemudian buatlah lampu. Pakailah emas murni dan pahat menjadi dasar dan pegangannya, dan buatlah bunga, kuncup, dan daun bunganya dari emas murni. Hubungkanlah semuanya menjadi satu. Lampu itu harus mempunyai enam cabang, tiga cabang pada satu sisi, dan tiga pada sisi lainnya. Setiap cabang memiliki tiga bunga. Buatlah bunga itu seperti bunga badam dengan kuncup dan daun bunga. Buatlah lagi empat bunga untuk lampu itu. Bunga itu juga berbentuk bunga badam dengan kuncup dan daun bunga. Ada enam cabang pada lampu itu. Tiga cabang dari setiap tangkai. Buat semua bunga dengan kuncup dan daun bunga di bawah setiap dari ketiga tempat di mana cabang-cabangnya bersambung dengan tangkai. Lampu itu dengan bunga dan cabangnya harus terbuat dari emas murni. Buat tujuh lampu pada tempat itu yang dapat menerangi tempat di depannya. Gunakanlah emas murni untuk membuat penjepit dan sekop. Pakailah 35 kilogram emas murni termasuk semua perkakasnya. Hati-hatilah membuat segala sesuatu sesuai dengan yang kutunjukkan kepada mudi gunung. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Hati-hatilah